Intro Yoi Halo guys Kembali lagi berangku Ada yang di channel CapBnH1 Dan untuk di video kali ini Gue akan melakukan Unboxing Atau Unpacking Unplasticizing Mengenai ikan ini guys Ini Ikan Silver Dollar Ini kelihatan gak sih Nah Ini ikan silver dollar Jadi gue habis beli Ini tadi Di ukurannya sekitaran Berapa ini ya Sekitaran 6-7 cm 8 cm lah Kayak gitu Jadi ikan ini kan jenisnya Tankmate ya Dia bukan ikan predator Kalau menurut Deskripsi yang gue baca tadi Ikan silver dollar Ini tuh adalah Dia ikan Lebih ke ikan Herbipora ya Karena dia makanan favoritnya Tanaman-tanaman guys Kayak gitu Jadi Gak bukan ikan predator ya Tapi ini Bisa dijadikan tankmate Tankmate nya juga Lumayan cukup Unik dan ampuh Sih kalau menurut gue Untuk naruh ikan ini Di tank Kom-tank gitu kan Di komunitas tank Karena ikan ini Katanya Dia lebih suka Ketika di kom-tank guys Ketika banyakkan Kayak gitu Jadi kenapa gue belikan ini Karena Ya ikan silver dollar ini Lumayan cukup unik Kalau menurut gue pribadi Gue baru nyadar sih Jadi ini ikannya Bentuknya Ini kayak kemerahan gitu Ada totol-totol Ada totol-totol Hitam gitu Di Badannya Jadi katanya Kenapa ini namanya silver dollar Jadi ketika Amerika pada jaman abad ke-19 Abad ke-19 itu dia Amerika punya satu koin uang dollar Dan itu warnanya perak guys Nah makanya itu Ikan ini itu dinamakan silver dollar Karena dia waktu baby nya emang mirip banget Uang dollar yang satu keping itu Yang ada di abad ke-19 Katanya gitu sih Asal-mu-asal dari nama ikan silver dollar ini Kayak gitu Dan katanya ikan ini Berasal dari Sungai Amazon Brazil Jadi bukan berasal dari Indonesia ya Jadi kalau ikan ini Kalau misalkan ada di sungai Indonesia Ada perai Indonesia Berarti ikan ini invasif guys Kayak gitu Ini harganya lumayan cukup murah Gue tadi beli Di sekitaran harga Cuma 5.000 rupiah aja Di ukuran segini Ini umpanan yang Lumayan cukup gede lah Gak terlalu kecil Ini gak bakal gue Satuin dulu disini ya Nanti Ya pasti dihajar sih Ini kalau gue satuin disini Jadi gue ini bakal satuin dulu Sama ikan-ikan palmas Sampai dia ukuran gede Baru gue nanti pindahin Oh iya Untuk maximum size-nya Ini di sekitaran angka 20 cm Jadi emang Lumayan cukup gede juga gitu kan Untuk ukuran Ikan ikan yang gak terlalu populer Dan ikannya juga gak Apa ya Gak disebut ikan predator gitu Tapi ukurannya bisa sampai 20 cm Kayak gitu Jadi makanan favoritnya itu Katanya tanaman-tanaman Tapi bisa juga ya dikasih Udang-udangan Atau cacing Karena dia ya butuh juga protein lah Untuk pertumbuhannya Jadi semoga kedepannya Ikan silver dollar ini Bisa tumbuh gede Bisa Gue satuin nanti disini lah Sebagai tankmate Dari ikan-ikan gue ini guys Kayak gitu Sebelumnya kan gue juga Beli ikan balasak ya Dia ikan yang tankmate juga Dan dia Bisa berukuran gede Namun Yang satunya itu mati guys Pas kemarin mati lampu Jadi Dia Mati lampu Lemas Terus dihajar sama ikan palmas Jadinya Tinggal satu lah Nah gue coba untuk beli Ikan seluruh 4 dollar ini Warnanya lumayan cukup cantik Dia ada Warna merah-merahnya gitu Disirip bawahnya Dan Karakteristiknya sebenarnya Dia gak Jail ya ikannya ya Meskipun emang Dia tuh mirip-mirip Kalau bisa dilihat Mirip-mirip Piranha ya Dia bisa dibilang Kayak sepupunya piranha Katanya Namun Kayak bertolak belakang gitu lah Piranha dengan Ikan silver dollar ini Kayak gitu guys Disarankan juga sih Kalau menurut gue Rekomendasi banget Buat kalian yang Pengen punya ikan tankmate Silver dollar ini Ya cocok sih Buat jadi tankmate kalian Karena selain harganya Emang murah Juga dia Katanya gak rewel Ikannya itu Gak rewel soal makanan Terus kemudian juga Tahan terhadap penyakit Si ikannya Juga ya Bisa tumbuh gede juga gitu Sampai 20 sentian Jadi Cocok lah Buat tankmate ikan Ikan-ikan pendatur Yang emang Gede-gede kayak gini Kayak gitu guys Katanya ini tuh Nama latinnya Argentheus Tuh apa gitu Mungkin bisa dicek ya Sama kalian Di google itu Kayak gimana Dia nama latinnya Katanya nama latinnya ini Dia artinya Disulemuti oleh Perak guys Kayak gitu Jadi ikannya Emang dia Berwarna perak Dan ada Total-total Aorna abu-abu Di badannya Dan katanya Kalau udah gede Dia sirip-sirip yang lainnya Juga bakal berwarna Merah guys Dan ini dia Belum sih Kita akan langsung Coba ke proses Aklimatisasi Ikan silver dollar Ini guys Jadi ini gue udah Di depan tank Ikan palmas Dan ini gue akan Taruh Si ikan silver dollar Ini di dalam Kita akan coba Proses aklimatisasi Guys Nah itu dia Ikannya guys Dipanik sih Panik-panik gitu Semoga ya Ikan-ikan ini Awet Dan bisa Hidup Pendampingan juga Sama yang lain Ikannya Emang dia Karakternya Emang cukup aktif Jadi memang Perlu tank yang luas Ini sebenernya Gue Kalau agak Dilema juga Kalau misalkan Dipenuhin Disini ada Kura-kura guys Ada kura-kura MSE gue Nah dia kan Kalau kura-kura Kan butuh Kedarat kan Jadi ya Gak gue penuhin Makanya Dia airnya Sedikit kayak gini guys Nah itu Ikan silver dollar Kita akan coba Zoom Ini diliatin Palmasnya Ini apa Ya mungkin kita akan Tunggu dulu Sekitaran Ya 15 menit Sampai 20 menit Sampai si Suhu Yang di tank Ini Sama di Plastiknya ini Seimbang Biar gak Kaget lah Ketika Nanti si ikannya Berada Di tank Gua ini guys Kayak gitu Yaudah Kita akan tunggu dulu Di sekitar 15 menit Ya jadi ini Udah di sekitaran 15 menitan lah Kayaknya Gak gue hitung sih Cuman Ya kira-kira Di 15 menitan lah Nah ini Dia ikannya Udah lumayan tenang Si silver dollar Kita akan coba buka Ikan si silver dollar ini Sehingga dia bisa berenang Di tank gue Gue mundur Jadi kita akan kontaminisikan dulu Si air dalam tank gue Di plastiknya Mungkin biarkan si ikannya keluar Nah ini ikannya udah keluar ya Si silver dollar Nah Baik Ya 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 selamat menikmati selamat menikmati dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di video ini subscribe di channel ini dan stay kapur channel kepoin hewan kepoin hewan kepoin aja bye-bye teman-teman